Halo guys, hari ini gue mau sedikit bahas tentang 2 weapon set keluaran Byway yang bisa kalian beli di pasaran sekarang ya Jadi ini gue bahas keluaran weapon set Byway yang sebelumnya nih ada weapon set yang dikeluarin barengan knock off nya studio series 05 yang ini Tapi ini versi Ori ya, yang versi knock off nya udah gue jual karena quality nya jelek banget Nah terus baru-baru ini si Byway ngeluarin lagi weapon set yang lebih lengkap Ini dia, ini lebih banyak, ini buat ngelengkapin studio series knock off Byway yang Star Leader ini nih Kalian bisa beli weapon set anular ringnya, trailernya ini ya, terpisah, nanti ini gue bahas belakangan Dan kalau kalian beli Byway yang ini, kalian bisa juga dapet versi yang udah revisinya ya Jadi versi revisinya dia dapet 2 pedang, pedang yang ini yang dikeluarin barengan studio series 05 juga Karena dari versi Hasbro nya dikasih pedang yang seperti ini, di studio series 05 Nah perbedaannya seperti ini, warnanya yang ini lebih gelap, yang Ori sama yang knock off bedanya seperti ini Tapi kalau kalian mau dapet pedang ini sebelum versi revisi, kalian harus beli versi knock off nya yang studio series 05 dulu ya Tapi dengan versi revisi yang sekarang Byway udah kasih kita 4 pedang, dapet pedang yang studio series 05 seperti ini Dapet juga yang pedang dari studio series 44, yang pedangnya dipegang di tangan seperti ini Jadi ini paket penjualannya dan kalau kalian mau lebih lengkap, kalian bisa beli weapon set-weapon set ini Nah cuman gue mau bahas ini nih, weapon set yang keluaran lama sama keluaran barunya nih Kita mau lihat bedanya seperti apa Pertama kalau kalian lihat ya perbedaannya tentu dari kelengkapannya ya Kalau yang lama ini lebih sedikit Dan yang kita lihat dulu nih yang versi yang mungkin sama ya dari kapaknya dulu Kalau kapaknya sih sama persis guys ya modelnya sama persis panjangnya sama ininya Cuma kalau yang ini waktu dulu ini susah dilepas Kalau yang ini sekarang udah lebih gampang dilepasnya jadi toleransi isunya udah nggak ada disini Terus yang aksesoris yang disini sama juga shotgun cannon ya tapi ini agak beda guys Jadi setelah gue perhatiin ternyata emang lebih panjang Nah ini perbandingannya lebih panjang sedikit ya dikasih barrelnya disini tambahan Kalau yang ini nggak dapet Dan warna cetnya juga yang ini agak lebih biru yang ini ungu Kita lihat guys Tapi cetnya sama-sama bagus sih Terus yang sama lagi di shieldnya Tapi perbedaannya sekarang ini sama sih ya Cuman disini bolong yang disini enggak Ini kayaknya ngambil dari moldnya DNA Design ya Kalau yang versi Hasbro sejuta cuma kecil doang kelihatan jelek Tapi yang versi lama dia gagang pegangannya seperti ini doang Cuma satu ini doang Disini ada packnya Kalau yang versi baru sekarang dia ngambil desainnya dari DNA Design Kit ya Jadi handle-nya bisa digerak-gerakin Jadi ini ada artikulasinya Dan disini ada packnya buat dicolokin ke trailer-nya nanti kayaknya nih Buat jadi weapon storage-nya disini Jadi perbedaannya disitu Cat-nya sih hampir sama-sama ada guratan-guratannya gitu Nah terus yang gue seneng banget Waktu versi pertama kita dapet Ion blasternya tuh dua seperti ini Cuma ini di oversize ya Ini yang gue gak suka banget sih Sayang banget nih Kalau ini di oversize ya Soalnya jadi aneh Kalau misalnya dipasang ke Optimus Gede banget sih kalau menurut gue ya Yang versi originalnya udah bener Yang kekecilan di versi original tuh Kayaknya cuman shieldnya doang ya Nah tapi sama byway ini Waktu awal ini keluar di oversize Dan gak dibikin mirror Jadi dibikinnya itu duplicate gini nih Jadi dua-duanya buat di tangan kiri nih Ya padahal packnya disini ada pack buat di kiri kanan Jadi kalau kalian mau nancepin ke mode mobil ya Jadi harus gak simetris gini Nah ini yang gue berharap banget Waktu ini keluar Sebenernya ini dibikin jadi mirror Dan gak usah di oversize gitu Tapi saat gue beli ya gue kecewa juga gitu Dapetnya seperti ini Tapi saat versi terbarunya ini Akhirnya kita dikasih yang versi ukuran normal Gak oversize dan mirror Ini yang gue cari nih Karena kalau kita cari di Hasbro juga gak ngeluarin Tapi byway ngeluarin yang versi mirror seperti ini Gue seneng banget Jadi gue bisa pasang di mode mobilnya Lebih simetris seperti ini Jadi keliatan lebih bagus ya Dan catnya juga bagus ya Warna silver ada kayak efek gosongnya gini Ya dibandingin sama versi originalnya yang Hasbro punya Ukurannya udah sama persis Gak ada beda Namanya versi Hasbro cuma dicat di udungnya doang Kalau ini dicat silver semua Tapi sekarang dia udah bisa kiri kanan Kalau kalian cari yang versi Hasbro ini udah gak ada Karena Hasbro juga ngeluarinnya mode-nya sama persis kayak gini Jadi cuma buat tangan kiri semua Jadi gue appreciate banget Byway udah ngeluarin ini Dan harganya jauh lebih murah ya Udah pasti ya lebih murah daripada versi original Selanjutnya kita dapet ini Yang menurut gue aksesoris gak penting Karena kalian cuma bisa tempelin ini di KO-nya Studio Series 05 Byway ya Versi perut Dark of the Moon Tapi kalau kalian mau jadiin Dark of the Moon-nya di Studio Series 05 ini Tapi kalau di versi Hasbro ini gak bisa Karena ini di lem Jadi cuma bisa di versi knockoff-nya Byway Ini udah semua Selanjutnya ini kapaknya sama persis kayak punya DNA Design Dan ini cukup bagus ya Gak dibikin oversize kayak kapak yang ini Dan plastiknya juga bukannya plastik transparan semua Jadi ya kalian bisa pasang ini buat di weapon figure manapun sih Terus kita dapet juga ini knuckle-nya Ini juga diambil dari DNA Design Kit kayaknya Jadi oke juga nih kita bisa dapet weapon setnya DNA Design Kit Yang mungkin sekarang harganya udah mahal ya Dan satu-satunya aksesoris yang gue gak terlalu suka nih Aksesoris ininya nih Karena dibikin oversize ya Jadi kalau kalian coba pasangin kesini Menurut gue masih terlalu besar Jadi agak aneh Tapi ya selera sih Karena ini weapon yang cukup ikonik juga gitu Karena waktu ngelawan si Grindor ya Itu sadis banget sih ya Mukanya dikeruak Dikeruak pake sabit seperti ini Tapi ya ini gede banget sabit ini Wow gila jadi serem banget Wah sanggar banget ya Grindor emang gede banget ya Jadi mungkin emang butuh nih Sabit yang segede gini Ya tapi kalau ini selera aja Kalau sebenernya secara ukuran sih masih fine-fine aja Tapi kalau gue sih lebih pengen ini gak di oversize Oke guys jadi kira-kira itu bedanya untuk weapon set-weapon set ini Dan sebenernya kalau gue pikir ya Kalian udah gak perlu lagi di weapon set ini Karena semuanya tuh di improve sama balunya di weapon set yang baru ini Dan kalian juga gak perlu lagi beli knock off-nya Studio Series 05 ini Karena selain kualitasnya ancur banget ya Kalau menurut gue gak worth it sih Dan ini gue liat second marketnya Kalau kalian beli yang mungkin udah gak ada box atau gak ada aksesorisnya ya Tapi hanya figure-nya aja Harganya masih wajar sih menurut gue ya Gak terlalu naik banget Padahal ini juga sebenernya udah langka Jadi kalau menurut gue Kalau kalian pengen punya video series Optimus dari Byway Gue rasa yang perlu kalian beli cuma aksesoris-aksesoris yang baru ini Sama Byway yang versi reissue ini ya Yang dapet pedangnya dapet 4 ini Karena kadang orang beli yang versi Studio Series 05 ini cuma buat dapetin pedangnya yang dipegang seperti ini nih Aksesoris yang ini Ini yang langka yang bikin mahal Tapi kalau misalnya Byway udah ngeluarin lengkap Dengan akses pedang seperti ini Gue rasa yang perlu kalian beli ya udah cuma ini aja Jadi ini udah lengkap banget menurut gue Dan tinggal nanti ditambah anuaring trailernya ini Ini juga keren banget Nanti gue akan review setelah ini ya Mungkin segitu aja guys Untuk video reviewnya Untuk weapon setnya dari Byway Untuk Star Leader TW1022 Thank you guys yang udah nonton See you on my next video Bye bye